Intro Kasus lumpi skin disease, LSD, masih mengancam ternak-ternak di Kabupaten Pati. Hingga kini, terus ada penambahan kasus. Lebih dari seribu sapi terjangkit penyakit itu. Hingga pertengahan Mei tahun 2023, sebanyak seribu seratus sapi terkena penyakit ini. Sekitar seribu sembilan puluh diantaranya dinyatakan sembuh sementara sekitar tiga puluh delapan lainnya masih. Mengidap LSD, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Pati, Dispertan. Andi Hirawadi pun tak akan membiarkan kasus LSD bertambah. Dispertan Kabupaten Pati, melakukan berbagai upaya untuk mencegah. Mulai dari pemberian obat suntik hingga sosialisasi kepada para peternak. Diperlukan waktu lebih untuk menghentikan kasus ini. Mulai ada banyak kasus di padi, karena itu memang penyakitnya virus sudah dikeluarkan oleh faktornya lalat, nyambung, caplak. Jadi, dari pasar misalnya ada yang kena itu ada yang membeli ya bisa tertular, karena itu bisa menular lewat adi efektor. Terus, untuk vaksinnya, kemana kita sudah dapat vaksin sekitar 5.500 ekor. Tapi, untuk yang berikutnya, ini baru ada kabar dari provinsi, karena itu vaksin didapatkan dari pusat, dari kementerian. Ini sudah dikeluarkan ke Dinas Peternakan dan Pesehatan Dewan Provinsi Jawa Tengah. Jadi, kita menunggu kiriman atau kabar dari sana, sehingga kita bisa melaksanakan vaksin kembali. Terus, yang berikutnya, untuk ternak-ternak yang terkena LSD itu, kalau baru bergejala sedikit, harus segera melapor. Karena dengan gejala awal yang masih ringan, itu mudah sekali disembuhkan. Satu kali pengobatan sudah sembuh, tapi kalau sudah parah, itu susah pengobatannya. Sampai 4 kali pengobatan baru bisa sembuh. Ini masih berpambah kasusnya, Pak. Ini terakhir, berapa dok, kasusnya sekitar LSD? Kemarin berapa dok? 1100, tapi cuma yang sembuh sudah 1090-an. Ini yang sisa kasus masih 38 ekornya. Cuma banyak yang kena, tapi yang sembuh juga banyak. Karena sudah diopay. Ini kebanyakan di kecamatan mana, Pak? Ya, hampir merata ini, Pak. Kalau dulu pertama kali kasus kita diperbatasan dengan blura. Dura dan blok-bloknya di Tamek Romo di Maitan. Saya pertama kali menemukan kasus LSD itu di daerah Maitan, Tamek Romo. Terus saya juga ke sana ambil sampel sama pipifat yang menguji penyakit hewan itu. Dan positif, itu pertama kali ada dua kandang, ada sekitar 4 ekor.